Intro Pemirsa masih bersama kami dalam berita Banjarmasin Bagi anda yang baru bergabung berikut berita Banjarmasin utama hari ini Intro Seorang pengamen ditemukan tewas bersimbah darah dengan sejumlah luka tusukan akibat senjata tajam di tubuhnya pada Jumat dini hari lalu di kawasan Pasar Lama Banjarmasin Tengah Intro Setelah 36 jam pencarian jasad santri yang tenggelam di sungai Martapura kawasan seberang masjid Banjarmasin Tengah akhirnya ditemukan pada minggu dini hari 3 Januari 2021 sekitar pukul 2 Wita Intro Meski belum dibuka untuk umum jembatan gantung Pelopromo di Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan tampak ramai dikunjungi warga hingga mengakibatkan kerumunan DPRD Banjarmasin meminta Pemkot mengambil tindakan untuk mencegah kerumunan warga di jembatan tersebut Jembatan gerilya yang menghubungkan kawasan klien A dan klien B Banjarmasin Selatan akhirnya diresmikan diharapkan jembatan ini bisa mengurai kemacetan yang kerap terjadi di dua kawasan tersebut Inilah jembatan gerilya yang dibangun untuk menghubungkan kawasan klien A dan klien B Banjarmasin Selatan Jembatan sepanjang 50 meter dengan lebar 10 meter ini rampung dibangun menjelang akhir tahun 2020 lalu dan diresmikan belum lama tadi Jembatan yang menelan anggaran sebesar 13 miliar rupiah ini diharapkan mampu mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan klien A dan klien B Warga di kawasan setempat sangat bersyukur atas dibangunnya jembatan ini karena menurut mereka jembatan sebelumnya sangat kecil sehingga mengakibatkan sering terjadi kemacetan ini jembatannya cukup biasa penut manambah kalau sebelumnya jadi jembatan ini harapannya apalagi mbak harapannya apalagi ini dengan pemerintah jadi Alhamdulillah ini bisa diwujudkan sama-sama di tahun ini inilah bukti dari keberlanjutan pembangunan KKB Jarmastin yang kami berharap ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya terima kasih juga atas dukungan dari semua pihak terutama dari DPRT Kota Bajar Masin, Komisi 3 yang terus mendukung usul-usulan sehingga anggaran disukupi dan mudah-mudahan di titik-titik yang lain bisa dibangun infrastruktur ini dengan lebih baik lagi walaupun kita masih lakukan apapun 19 tapi yang skala kualitas tetap kita akan bangun sejujurnya baik pemerintah Banjar Masin berharap warga klien A dan klien B sama-sama menjaga dan merawat jembatan tersebut agar fasilitas umum itu bisa dimanfaatkan untuk waktu yang lama dari Banjar Masin, Muhammad, Lut, Pidarlan, dan Fudael melaporkan meski belum dibuka untuk umum jembatan gantung Pelopromo di Kelurahan Mantuil, Banjar Masin Selatan tampak ramai dikunjungi warga hingga mengakibatkan kerumunan DPRD Banjar Masin meminta Pemkot mengambil tindakan untuk mencegah kerumunan warga di jembatan tersebut jembatan gantung Pelopromo di Kelurahan Mantuil, Banjar Masin Selatan baru selesai dibangun pada akhir tahun 2020 lalu jembatan sepanjang 252 meter ini belum diresmikan dan juga belum dibuka untuk umum meski demikian banyak warga yang datang ke jembatan ini baik untuk melihat indahnya pemandangan dari atas jembatan maupun bersuaf foto meski jembatan yang menelan anggaran sebesar 40 miliar rupiah ini memang dibangun sekaligus untuk wisata namun warga yang berkunjung di jembatan ini tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan berkerumun salah satu warga Mantuil, Ayu mengaku datang ke jembatan gantung Pelopromo ini untuk melihat pemandangan PENJAGA KERESIN DANGUALI GENERIA SELIB mafia Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Isnaini, sangat menyayangkan kerumunan warga di Jembatan Gantung Pulau Bromo. Ia meminta pemerintah kota Banjarmasin mengambil tindakan untuk mencegah kerumunan tersebut terjadi lagi. Pemerintah kota bisa mengambil sikaplah terhadap kami, untuk sementara tidak ada masyarakat yang diperbolehkan untuk melihat atau mungkin menikmatilah suasana di Jembatan Gantung Pulau. Kan kenapa? Pertama ini kan masa pembangunan. Yang saya kira konteknya adalah banyak sekali kerjaan-kerjaan yang makanya-kanya bisa membahayakan kalau memang mereka itu bukan dalam kapasitas pekerja yang dibebani oleh alat-alat. Saat ini kasus penyebaran COVID-19 di Banjarmasin kembali meningkat. Semua pihak diharapkan harus menaati protokol kesehatan agar tidak sampai terjadi lonjakan gelombang kedua kasus COVID-19. Dari Banjarmasin, Muhammad Lut Pidarlan dan Fudayl Maporkan. Jika Anda berkunjung ke kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, ada salah satu destinasi wisata yang cukup menarik untuk Anda kunjungi. Yakni Destinasi Wisata Hutan Alam Pulau Kembang. Di Destinasi Wisata Hutan Alam Pulau Kembang ini Anda akan disuguhkan keindahan hutan yang berada di atas pulau di tengah-tengah luasnya hamparan Sungai Barito. Selain suasana hutan alamnya yang masih sangat asri, pada destinasi ini juga ada satwa yang sudah sangat terkenal menghuni pulau ini sejak dahulu. Yakni keraikor panjang atau yang biasa disebut warik oleh masyarakat setempat. Wisata Hutan Alam Pulau Kembang merupakan salah satu destinasi wisata yang terletak di sebelah barat kota Banjarmasin. Tepatnya di tengah Sungai Barito dan termasuk dalam wilayah administratif Pijamatan Alalak Kabupaten Barito Puala. Pulau Kembang sendiri merupakan pulau yang terbentuk dari delta ataupun dapet lumpur. Yang terkumpul akibat taliran ataupun arus sungai yang lama-kelamaan membentuk sebuah pulau. Selain menyajikan keindahan hutan alamnya yang asri, pulau ini juga dihuni berbagai jenis satwa yang menarik untuk dilihat. Seperti keraikor panjang, berbagai jenis burung, bahkan satwa yang dilindungi yakni Bekantan. Yang merupakan maskotnya kota Banjarmasin. Untuk mengunjungi wisata hutan alam Pulau Kembang ini, pengunjung perlu menaiki perahu motor atau klotok dengan jarak tempuh kurang lebih selama 10 hingga 15 menit dari kota Banjarmasin. Saat tiba di destinasi ini, Anda harus bersiap disambut puluhan ekor kera yang sudah bersiap di dermaga tempat sandarnya perahu motor. Para kera biasanya akan langsung melompat ke perahu dan mencari makanan kepada para pengunjung. Jika Anda memegang makanan, para kera pasti akan mengejar dan berusaha mengambil makanan tersebut. Tak jarang bahkan barang milik pengunjung juga turut menjadi sasaran mereka seperti yang terlihat berikut ini. Sepatu dari salah satu pengunjung dikira makanan oleh salah satu kera ini. Meski perilaku para kera ini terkadang tidak terkontrol, namun mereka cukup jinak apalagi saat diberi makanan. Selain menariknya tingkah para kera ekor panjang yang menyambut pengunjung, pada destinasi ini pengunjung juga dapat mampir untuk melihat-lihat sebuah kuil yang dulunya dibangun oleh orang Cina untuk tempat berdoa di pulau ini. Wil yang dilengkapi dengan altar dan dua patung hanuman putih ini sering dijadikan pengunjung sebagai background untuk selototo. Wakil Bupati Kabupaten Batola Rahmadianur mengatakan, meskipun letak destinasi Pulau Kembang ini berada di daerah administratif pemerintahannya, namun karena adanya satu yang dilindungi pengelolaan kawasan destinasi ini berada di bawah naungan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimata Selatan. Jadi memang secara administratif, maksud saya, Pulau Kembang ini termasuk dalam wilayah Hukum Kabupaten Batu Kepala. Tapi secara pengelolaan, karena di sini ada binatang yang dilindungi, mereka masuk pengelolaan BKSDA. Ya, Pulau Kembang ini kalau kita lihat dari ini, terbentuk sebenarnya dari sedimentasi lumpur. Jadi berbentuk menjadi sebuah delta, kemudian selama segian lama menjadi pulau. Cuma dari cerita rakyat, dari legenda rakyat, dikatakan bahwa Pulau Kembang ini dulunya ada sebuah kapal Belanda yang karam. Kemudian berubah menjadi pulau. Kayaknya seperti itu. Vitusnya. Vitusnya. Ditinggelamkan oleh Pangeran Suryansa. Sang Raja Banjar, Pangeran Sultan Suryansa yang terkenal sakti menghentikan para penjajah tersebut dengan menenggelamkan perahu yang mereka tumpangi. Sehingga perahu tersebut menjadi Pulau Kembang ini dan para penjajah juga dikutuk menjadi kerat. Di balik mitos tersebut, keindahan destinasi wisata hutan alam Pulau Kembang ini begitu sangat indah dan patut untuk dikunjungi. Aparan pepohonan hutan rimbun di pulau ini tersaji indah untuk dipandang mata. Suasana pulau di tengah sungai Barito ini tentu membuat destinasi ini sangat sejuk karena jauh dari kata polusi dan hiruk-pikuknya kendaraan bermotor. Muhammad Wukpidarlan melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimata Selatan. Muhammad Wukpidarlan melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimata Selatan. Terima kasih.